Hai teman-teman, kembali lagi bersama Azza Kitchen Di video kali ini aku akan membagikan resep roti unyil dengan isian jagung manis dan vla Varian ini juga sangat best seller dan pastinya banyak banget yang suka dengan isian jagung manis ini ya Buat kalian yang penasaran, tonton videonya sampai selesai Bahan yang pertama, siapkan sebanyak 200 gram tepung terigu protein sedang Di sini aku menggunakan merek segitiga, kemudian 3 sedok makan gula halus Lalu 6 gram meragi instan Setelah itu, aku aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Masukkan juga sejumput garam Kemudian air dingin sebanyak 120-150 ml Setelah itu, di sini aku memasukkan sebanyak setengah butir telur Kemudian di sini aku mixer sampai setengah kalis Jika kalian mau mengulaininya secara manual dengan tangan, itu juga tidak masalah ya Setelah adonannya setengah kalis seperti ini Kemudian aku memasukkan sebanyak 2 sendok makan, mentega, atau bisa diganti dengan butter Mixer kembali adonan sampai adonannya kalis ya Totalnya kurang lebih aku memixer adonan ini selama 10 menit Jika sudah seperti ini, akan aku tutup menggunakan plastik wrapping atau dengan kain yang bersih ya Lalu diamkan sampai adonannya mengembang 2 kali lipat Dan sekarang aku akan membuat flakor startnya Siapkan sebanyak 200 ml susu UHT Atau bisa menggunakan 1 saset susu denkau yang dilarutkan Setelah itu, 2 sendok makan tepung maizena 1 sendok makan tepung terigu serbaguna Lalu di sini aku menggunakan 3 sendok makan gula pasir atau sesuai selera Masukkan juga 1 butir kuning telur ya Setelah itu, aduk-aduk seperti ini sampai semuanya tercampur dengan rata Kemudian tambahkan juga sejumput vanili Setelah itu, adonan dimasak dengan api yang sangat kecil Sambil terus diaduk supaya bawahnya tidak gosong ya Yang terakhir, aku mau memasukkan sebanyak 1 sendok makan mentega atau butter Kemudian diaduk terbus sampai adonannya kental seperti ini Setelah meletup-letup seperti ini Matikan api, lalu sisihkan ya Setelah itu, aku akan menyaring flahnya Ini untuk memastikan bahwa tidak ada tepung atau bagian lainnya yang menggumpal ya Jadi nanti teksturnya jadi lebih halus Setelah disaring, kemudian aku menambahkan lagi sebanyak 5 sendok makan kental manis Kemudian masukkan juga sebanyak 1,5 buah jagung yang sudah aku pipil Rebus, kemudian aku cuci bersih seperti ini Ini aku rebus sekitar 30 menit ya Masukkan secara perlahan, kemudian diaduk-aduk sampai tercampur Lalu masukkan lagi sisanya Hasil flah jagungnya akan jadi seperti ini Setelah diistirahatkan, adonan akan mengembang 2 kali lipat Kemudian aku kempeskan dan uleni sebentar seperti ini Dan jika adonan masih terasa lengket, boleh ditaburi dengan tepung terigu Seperlunya aja Lalu diuleni lagi seperti ini Lalu siapkan alas Disini aku menggunakan alas kesayanganku Kemudian ambil adonan Lalu dipipihkan seperti ini Lalu disini aku akan membagi adonan Kurang lebih sebanyak 5 gram ya Kemudian pipihkan adonan seperti ini Lalu masukkan flah jagungnya secukupnya saja Kemudian lipat kedua ujungnya seperti ini Lakukan proses ini hingga adonannya habis ya Dan jika suka, kalian bisa menambahkan olesan Olesannya berupa Sisa telur yang tadi ditambah dengan susu kental manis dan pewarna warna kuning Setelah dioles dan disusun Aku akan meng-oven selama 10 menit Agang roti selama 10 menit ya Ini hasilnya sudah matang Hasilnya benar-benar cantik Benar-benar mirip banget dengan roti unyel aslinya Rasanya juga enak Untuk saus flahnya Supaya lebih milky Kalian bisa menambahkan 2 saset lagi Susu dan kau Untuk gulanya Kalian bisa sesuaikan ya Karena tadi aku buat flahnya Pakai gula 5 sendok itu udah manis banget Jadi kalian bisa kurangi Pakai gula 3 sendok aja Dan tipsnya karena ini rotinya mini Alias mungil banget Jadi menggangnya gak usah lama-lama Cukup 10 menit aja Dan dengan api atas bawah Ini aku tadi panggang agak kelamaan ya Jadi bawahnya itu sedikit keras Tapi untuk yang roti berikutnya itu Hasilnya udah cukup bagus banget Dan sampai disini dulu untuk videoku kali ini Sampai bertemu di videoku selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya